Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya, video ini merupakan request dari Bapak Sudirman Yang berasal dari Probolinggo Requestnya adalah, minta dibuatkan denah untuk rumah kos Ukuran tanahnya adalah 15x17 Dengan posisi depannya berada di sebelah sini Kanan dan kiri dan belakang sudah temboknya tetangga Requestnya adalah, dibuatkan desain kos-kosan yang mempunyai halaman tengah yang luas Tidak usah dipaksakan untuk membuat kamar yang banyak Yang penting adalah kamarnya nyaman dan suasananya Untuk komplek kos-kosannya ini adalah nyaman untuk penghuninya Sebuah niat yang mulia Oke sobat M7 semuanya, di tanah 15x17 Secara global ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 kamar, kemudian ada 1 musolanya Untuk area tengahnya, yaitu fasilitas umum Untuk taman bisa untuk duduk-duduk di sini Kemudian area jalannya berada di tengah Jalannya ini masing-masing adalah 170 cm Sehingga untuk berpapasan sepeda motor pun masih longgar Bentuk kamarnya semuanya mirip-mirip tetapi ada beberapa pergeseran Misalnya kamar mandi untuk letak WC-nya selalu berubah-ubah di tiap kamar Karena menyesuaikan agar tidak ada kiblat dan tidak membelakang kiblat Musolanya adalah berada di sini arahnya sehingga kiblatnya berada di sebelah sini Sirkulasi dari masing-masing ruangan ini adalah bagus Kamar mandinya mempunyai sirkulasi udara tersendiri Setiap kamar mandinya mempunyai sirkulasi udara dan ventilasi udara Yang masih mengarah ke area terasnya Sehingga masih aman tidak diintip tetangga Untuk area terasnya seperti ini Mempunyai pagar masing-masing nanti Bisa cukup mungkin untuk parkir motor Kalau malam masih semuanya bisa dimasukkan ke kamarnya Untuk posisi BAB ketika masing-masing berada di kamar mandi Untuk ceboknya juga nyaman Tangan kanannya berada di dekat bak mandi Seperti ini Seperti ini Apabila posisi seperti ini maka WC-nya diubah posisi seperti ini Kemudian masing-masing pengaturan dari kamar tidur ini Mempunyai perbedaan masing-masing Disesuaikan dengan selera saja Misalnya adalah ini Di sini adalah sofa ini meja Ini adalah meja kursi Lemarinya menghadap ke tempat tidur Di sini adalah TV Ini adalah kasurnya Misalnya sini Ini adalah lemarinya menghadap ke luar Ini adalah sofa dan meja Meja kursi, TV, dan tempat tidur Sedangkan pada posisi ini Ini adalah lemari, TV Kemudian ini kasurnya Dan ini meja kursinya Sedangkan pada posisi ini Ini adalah sofa-nya berada di sini Later L Meja kursi, lemari, dan tempat tidur Pada posisi ini Ini sama Sofa-nya berada di sebelah sini Meja kursi, lemari, dan tempat tidur Silahkan masing-masing Nanti disesuaikan dengan pengaturannya saja Ini hanyalah alternatif Untuk tata letak interiornya Pada area sini jalan Temboknya di sebagian sini Diberi glass box Jadi di sini adalah bukan jendela Karena berbatasan langsung dengan jalan Kemudian di area tengah sini Ini adalah juga glass box Ini adalah glass box Ini adalah glass box Kemudian jendelanya Berada di sebelah sini Walaupun ini adalah komplek rumah kos-kosan Tetapi udaranya Insya Allah tidak pengap Karena halaman tengahnya ini luas Memang Pak Sudirman Tidak menginginkan Sebuah komplek rumah kos-kosan Yang pengap Yang sumpek Kasian penghuninya Ya semoga Pak Sudirman Banyak pahalanya Nah sempatnya mencucu semuanya Demikian review saya pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat dan barokah Khususnya untuk Bapak Sudirman Yang berada di Propolingo Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7